Hei hop hop gengs Sejak kecil hingga dewasa, bagi kita orang Indonesia, kata nasionalisme itu udah sering banget didengar dan dilihat Mulai dari pelajaran sejarah, baliho calek, cagup, maupun capres, hingga di berbagai perayaan kemerdekaan Ya, meskipun begitu jika kita melihat secara seksama, kata nasionalisme itu udah jadi sekedar kata-kata doang bagi sebagian banyak orang Bahkan di beberapa kasus nih ada beberapa bule yang malah menunjukkan nasionalisme lebih tinggi ketimbang orang Indonesia Contohnya saja bule Swiss yang membangun jembatan untuk anak Indonesia, yang sering kayak ninja warrior kalau mau masuk sekolah Hingga bule Prancis yang melakukan pembersihan sampah di Gunung Rinjani Nah, jika kamu penasaran dengan sosok-sosok bule yang memiliki kepedulian lebih tinggi dari orang Indonesia Mari kita simak bersama dalam video kali ini, bule yang lebih peduli dengan Indonesia Pertama, mari kita mulai dari bule Swiss bernama Tony Rutiman Untuk kamu yang aktif di medsos, gambar kayak gini tentu gak asing lagi kan? Aksi dari anak sekolah yang ngelewatin jembatan ekstrim layaknya penantang ninja warrior Emang udah sering terlihat? Hal ini biasanya ditimbulkan karena kurangnya perhatian pemerintah setempat untuk infrastruktur kayak jembatan Apalagi kalau di daerah terpencil ya, jangankan perhatian mereka itu cuma diingat saat pilkada doang ya gak sih? Nah, Tony Rutiman ini yang meskipun seorang bule alias bukan asli Indonesia Ternyata bisa memberi solusi cuma-cuma untuk kasus jembatan tidak layak Ternyata sejak tahun 2010 silam, Tony dikenal udah membuat sekitar 82 jembatan di daerah terpencil di Indonesia Mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Maluku, Flores, Madura hingga Kalimantan Dalam proses pembuatan jembatan yang dilakukan, biasanya Tony akan didampingi oleh asistennya untuk memudahkan komunikasi dengan orang lokal Ya, karena saat melakukan pembangunan jembatan, semua hal dilakukan menggunakan tenaga manusia dengan bergotong royong tanpa menggunakan alat berat Jadi dalam pembangunan jembatan yang dilakukan, Tony ini ya hanya menyediakan bahan baku dan ilmu konstruksi jembatan Sedangkan warga yang melakukan kegiatan fisik Hitung-hitung mendapat jembatan gratis, tentu saja banyak warga yang senang bergotong royong untuk melakukan pembangunan jembatan Nah, sayangnya pria yang juga akrab dipanggil Tony L. Zuizo ini sempat mendapatkan kendala dari pihak birokrasi pemerintah Ia kena denda, senilai 195 juta rupiah terkait pengurusan berkas impor bahan baku Kasus ini bahkan disinyalir menjadi salah satu alasan Tony berhenti dalam melakukan pembangunan jembatan lain di Indonesia Meskipun denda tersebut sudah ditangguhkan Menurutnya, birokrasi di Indonesia sangatlah rumit dan menghambat aksi kemanusiaan yang dia lakukan Ya kalau udah gini, miris juga sih Bukannya dipermudah, malah jadi dipersulit Dari bule Swiss, sekarang mari kita pindah ke seorang bule Perancis bernama Benjamin Ortega Sebagai negara yang memiliki keindahan alam menakjubkan, Indonesia memang sudah sering membuat wisatawan mancanegara Bagi Benjamin yang gemar naik gunung, perjalanannya di Gunung Rinjani memberi dua gambaran tentang Indonesia Pertama, alam Indonesia itu cantik dan mengagumkan Lalu yang kedua, alam cantik ini tidak terawat karena masih sering membuang sampah di tempat seperti Gunung Rinjani Nah, melihat fenomena ini, lewat akun Instagramnya Benjamin Ortega melakukan sebuah penggalangan dana untuk melakukan pembersihan sampah di Gunung Rinjani Ditemani oleh organisasi lokal bernama Green Rinjani Benjamin berhasil melakukan misi pembersihan selama 72 jam Dan mengangkut sekitar 1,6 ton sampah turun dari Gunung Rinjani pada bulan Juli kemarin Hal ini ya tentu aja menampar-par-par banyak orang Utamanya bagi mereka yang mengklaim diri sebagai pecinta alam yang hobi melakukan pendakian Masa seorang bule yang memiliki kewarganegaraan Perancis bisa melakukan pembersihan ini Sedangkan kebanyakan pecinta alam Indonesia hanya bisa duduk cantai, nyeduh kopi dan buat caption IG doang Meskipun gak semua kayak gitu ya Semoga dengan aksi Benjamin Ortega ini viral bakal banyak lagi orang-orang baik yang melakukan hal yang sama Supaya kecantikan alam Indonesia bisa terus terjaga Jika tadi bulenya cinta dengan gunung, sekarang kita pindah ke bule yang mencintai pantai Indonesia Yaitu Carlos Ferrandis Sebagai bule Spanyol yang datang untuk menikmati indahnya pantai di NTB Carlos sepertinya tidak pernah menyangka Kalau kecintaannya pada NTB membuat dirinya menetap di sana Berdasarkan laporan yang diterima, Carlos Fernandes ini meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang pengacara profesional di Spanyol Untuk hidup bersama orang-orang di kecamatan HU, Sumbawa, NTB Alasan utamanya adalah Carlos yang mencintai pantai NTB juga miris melihat kehidupan warga sekitar yang jauh dari kata layak Mulai dari anak-anak yang kurang pendidikan hingga sulitnya warga dalam mendapatkan akses kesehatan Dalam kehidupannya bersama warga di sana, Carlos ini membangun sebuah proyek sosial bernama Harapan Project Sebuah proyek pendidikan untuk mengembangkan kemampuan ribuan anak di sana untuk memperoleh ilmu yang lebih layak Selain itu, Carlos ini juga dikenal sebagai seorang pengajar yang baik di tiga sekolah berbeda di kecamatan HU yang bertanggung jawab atas perbagai pelajaran Mulai dari bahasa Inggris, Matematika, Olahraga dan bahkan Bahasa Indonesia Ya, dengan semua usahanya ini, wajar saja kalau si Carlos ini mendapatkan sebuah penghargaan dan apresiasi dari Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi Karena dianggap memberikan banyak hal positif bagi masyarakat HU Nah, bagi warga sekitar di sana sendiri, Carlos ini memang dijuluki sebagai seorang malaikat Dan bahkan banyak orang yang mengaku gak ikhlas kalau suatu saat nanti si Carlos harus pulang ke Spanyol Hmm, dan mungkin saja masyarakat desa HU ini lebih memilih kalau pejabat setempat aja yang pergi dan Carlos tetap tinggal Karena dari tadi kita bahasnya bule laki-laki mulu, sekarang mari kita pindah ke bule perempuan Untuk mewakili kaum perempuan, kita punya nih bule asal Jerman bernama Annette Horsman Pada tahun 90-an kemarin, saat budaya hipis kembali marak di Eropa Annette ini menjadi salah satu hipis yang berangkat dari negaranya menuju Asia Tenggara Dalam pengakuannya pada tahun 1993, Annette ini terkesima dengan cerita orang-orang mengenai sebuah danau menakjubkan bernama Danau Toba di Indonesia Dengan rasa penasarannya atas cerita itulah, Annette kemudian melancong ke Sumatera untuk melihat langsung Danau Toba Iya, seperti kata orang, Danau Toba memang tidak pernah gagal membuat orang jatuh cinta Annette yang hari itu melihat Danau Toba pun terkesima dengan kecantikan danau tersebut Namun sekaligus miris dengan keadaan Danau Toba yang penuh dengan sampah Nah, dari keprihatinan inilah, Anna ini kemudian melakukan pembersihan di Danau Toba yang bahkan membuat dirinya dijuluki sebagai pemulung Danau Toba Dalam melakukan pembersihannya, Anna terlebih dahulu melakukannya seorang diri Lalu mempengaruhi orang sekitar untuk terlibat dalam pembersihan tersebut Hal ini tentu saja membuat Anna menjadi bahagia karena orang sekitar Danau Toba ikut sadar untuk menjaga Danau Toba Bicara tentang cinta, Anna ini tidak hanya jatuh cinta pada Danau Toba Tapi juga mendapatkan jodohnya di Sumatera Iya, karena menikah dengan orang Sumatera, Annette pun merubah ke warga negaraannya dan juga namanya Dari yang semula warga negara Jerman bernama Annette Horsman menjadi warga negara Indonesia Bermarga Batak bernama Annette Boru Sialagan Nah, itu tadi segelintir bule yang nyatanya lebih peduli dengan Indonesia ketimbang banyak orang Indonesia asli Semoga saja dengan adanya video ini, kita semua tergugah untuk melakukan hal baik di sekitar kita Untuk Indonesia yang lebih baik Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!